Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ya, bagaimana ia bisa lupa kejadian beberapa waktu yang lalu saat Romonya tewas secara mengenaskan oleh si siung setan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Pernikahan Anda julang dengan putri kita di Abanwati dilaksanakan sebelum saya lengser ke Prabun. Lalu, apa rencana ganda sultan setelah lengser ke Prabun nanti? Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Nyai, saya ingin menyebarkan agama Islam di daerah pedalaman yang masih belum tersentuh oleh cahaya Islam. Jawab pangeran Bendowo. Lalu, bagaimana dengan saya nanti ganda? Tanya istrinya dengan suara yang berat. Apakah Nyai keberatan? Tanya balik pangeran Bendowo. Sang permaisuri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja hamba akan menerima keputusan apapun yang akan kanda sultan ambil. Saya hanya bertanya kanda. Apakah nanti kanda sultan akan juga membawa serta saya? Pangeran Bendowo tersenyum kemudian merangkul bahu istrinya. Insya Allah Nyai, kanda akan juga membawamu serta. Tetapi, mungkin kanda akan menitipkanmu sebentar di keraton pacang ini, sampai kanda menemukan tempat yang tepat untuk bermukim dan mendirikan sebuah masjid serta pada bukan kecil. Selain menjadi tempat kanda untuk menyiarkan ajaran Islam, pada bukan kecil itu juga bisa menjadi tempat tinggal kita yang sederhana Nyai. Baik kanda, angkuk sang permaisuri seraya tersenyum manis pada suaminya. Pangeran Bendowo lalu berdiri dan mengambil caping bambu atau topi petani yang sudah butut kemudian ia memakainya. Ia kemudian mengambil juga buntelan kain bawang-bawaannya dan menyelipkan keris pusaka Kiai Tunggul Noko di pinggang belakangnya. Pangeran Bendowo kemudian melangkah keluar dari kamarnya dengan diikuti oleh istrinya. Setelah memastikan keadaan di luar kamarnya aman dan tanpa ada penjaga, Pangeran Bendowo lalu memeluk istrinya dan juga mengecup keningnya. Setelah itu, ia berkelebat pergi meninggalkan keraton dengan melompati tembok benteng keraton yang amat tinggi dan pokok itu. Dengan berat hati karena sangat khawatir dengan keselamatan dari suaminya, Sang Permaisuri menatap kepergian suami tercintanya itu, namun tetap ia mengembangkan senyum di wajahnya untuk mengiringi kepergian suaminya. Menjelang tengah malam, Pangeran Bendowo telah sampai di sebuah istal kuda di pinggiran kota Raja Bacang. Tempat itu memang menerima pesanan jual beli kuda. Pangeran Bendowo sudah memesan satu ekor kuda untuk kendaraan selama perjalanannya kali ini. Seorang pria parubaya yang sudah tidur ayam terkejut ketika bundaknya ditemuk oleh seorang pria. Ia pun bangun sambil mengujek-ujek matanya dan ternyata orang yang mendatanginya adalah orang yang telah memesan kuda kepadanya. Apakah kisana orang yang telah memesan kuda kemarin? Tanyanya dengan ramah. Pria yang tidak lain adalah Pangeran Bendowo yang sedang menyamark itu mengangguk. Iyaki, bukankah bayarannya sudah saya lunasi semua kemarin? Pria parubaya pemilik istal itu pun mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar. Ia betul, maaf mata saya sudah lamur Ki. Lamur dimakan usia. Tolong siapkan kuda saya Ki, ucap Pangeran Bendowo sambil tersenyum. Baik kisana, ini tinggal memasang pelanannya. Tali kegangnya sudah tersedia. Apakah kuda ini sudah Aki beri makan? Kakek penjual kuda yang tidak mengenali bahwa tamunya itu adalah Pangeran Bendowo pun kemudian mengangguk. Sudah Ki sana, tadi sudah saya kasih makan sampai kenyang. Heheheheh, mari, mari. Si kakek pemilik istal itu pun kemudian ke belakang dan membawakan kuda pesanan Pangeran Bendowo. Pangeran Bendowo yang menunggu di depan melihat kesekeliling tempat itu dan juga daerah yang nampak dari sana. Keadaannya cukup memperhatinkan karena banyak yang hidup kurang layak padahal itu masih termasuk dalam wilayah kota Raja Bacang. Pangeran Bendowo kini menghela nafas berat. Begitu serba kekurangannya rakyatku ini. Tetapi, mereka selalu nampak gembira dan ribut. Betapa berdosa seorang pangerah yang telah tega bersenang-senang di atas kemelaratan rakyatnya. Betapa tega seorang pangerah yang telah berbohong padaku dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Betapa besarnya dosa hamba karena sebagai seorang pemimpin tidak bisa mensejahterakan rakyat yang hamba pimpin. Ampunilah dosa hamba, Duh Gusti. Rinti Pangeran Bendowo dalam hatinya. Lamunan Pangeran Bendowo terhenti ketika si kakek telah datang sambil menuntun seekor kuda yang teramat gagah. Kisana, sebenarnya kuda ini sudah cukup lama menemani saya. Dia telah ikut mengawal sodagar-sodagar dalam membawa barang-barang dagangan mereka. Tetapi, sejak perniagaan sepi karena ulah para perampok di sekitar kali lewean ini. Terpaksa saya menjual lanang kesayangan saya ini. Kembali, hati Pangeran Bendowo merasa tertusuk oleh ucapan dari kakek itu. Jelas saja, perniagaan dipacang menjadi sepi karena tidak ada yang berhasil menumpas kerombolan perampok siung setan dan juga kelelawan hitam. Apakah Aki tidak takut kelaparan? Kalau uang dari hasil penjualan kuda ini habis, bagaimana Aki akan menghidupi keluarga Aki? Tanya Pangeran Bendowo. Ya, saya ulur-ulur ke sana, biar bisa agak lama. Kalau tidak begitu, lah terus bagaimana? Apakah saya harus berteriak-teriak pada Gusti Sinuwan Sultan untuk minta pekerjaan? Paling-paling, saya malah diseret sama prajurit. Salah-salah, saya bisa dimasukkan dalam penjara karena tuduhan telah menghinakan Jeng Sinuwan. Padahal, sebenarnya saya cuma menyuarakan kebenaran dan juga hak saya sebagai rakyat. Iya, Toki Sanak. Karena sebenarnya, saya atau para wong jilid lainnya bukan kepingin dikasih makan gratis oleh negara. Tetapi, kami ingin bekerja. Kami ingin bekerja agar dapat penghasilan. Lah penghasilannya untuk makan dan juga memenuhi berbagai kebutuhan sandang dan pangan. Begitu loh, Ki. Sebagai wong jawa, kita tidak boleh menjadi seorang pemalas. Orang-ubah, orang-orang mamah. Lah sekarang, kalau pekerjaan pun tidak ada. Bagaimana kami mau memenuhi berbagai kebutuhan kami? Iya, Toki Sanak. Jawab si kakek dengan nada yang bercanda dan juga tersenyum lebar. Meskipun jawabannya itu penceritakan kegentilan dari hidupnya. Hati pangeran Benowo kini merasa lebih tertusuk lagi oleh ucapan dari kakek yang nampak sangat sumperingah itu. Setelah menghela nafas panjang, ia pun kembali bertanya pada kakek itu. Menurut Aki, bagaimana dengan kanjeng sinuun yang sekarang? Lah yuk bagaimana? Kanjeng Sultan mestinya cuma mengetahui keadaan rakyatnya dari laporan para pangrehnya. Dari temang sampai para ngabei, bahkan sampai ke kipate. Lah, poro priagung itu tentunya melaporkan hal yang menyenangkan saja untuk kanjeng sinuun. Rakyatnya makmur, pertanyaannya subur, perniagaan juga maju. Nah yuk pasti seperti itu Toki. Pangeran Benowo mengangguk setuju. Dalam hatinya, ia bersyukur bahwa ia telah mengadakan perjalanan ini tanpa dikawal oleh seorang prajuripun. Ia jadi bisa mengetahui nasib rakyatnya tanpa melalui laporan dari para pangrehnya. Dan juga tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dirinya sendirinah yang telah turun langsung untuk menyelidiki kehidupan dari rakyatnya. Setelah terdiam sejenak, pangeran Benowo kembali membuka perkataannya. Padahal kenyataannya tidak kan Ki? Si kakek mengangkat bahunya sambil ia tertawa. Ya namanya rakyat, ada yang kaya, tetapi kebanyakan miskin di sana. Yang penting, kanjeng sinuun itu bisa memberi bantuan kepada yang miskin. Tidak terlalu membebani pajak misalnya. Lah biar yang pajaknya tinggi, yang pajaknya gede-gede itu, yang kaya-kaya. Para sodagar dan para konglomerat itu, jangan sampai yang miskin terus terlalu dibebani pajak. Tetapi yang kaya, malah pajaknya dikurangi karena kongkali kong dengan para pangrehnya. Iya toki sana? Pangeran Benowo hanya menganggup, sementara si kakek kembali tertawa. Loh, ini kok kita malah ngerasani kanjeng sinuun. Malah ngajari kanjeng sinuun. Duh Gusti, nanti malah kuala taku ini. Setelah tertawa kecil, kakek itu kemudian memperhatikan si pembeli kudanya. Kisana ini sebenarnya mau kemana? Hati-hati lah kisana. Sedang banyak begal di luar kota raja ini. Saya mau kegiri kedaton ki, jawab pangeran Benowo. Si kakek kini terkejut mendengarnya. Weleh, itu jauh sekali kisana. Kisana bisa ganti kuda paling tidak delapan sampai sepuluh kali. Tempat itu jauh sekali kisana. Saya akan mampir-mampir ki, jawab pangeran Benowo sambil naik ke atas kudanya. Nanti setelah saya kembali, saya akan sampaikan kepada gajeng sinuun untuk lebih memperhatikan rakyat kecil ki. Baik kisana, selamat jalan. Ucap aki itu ketika pangeran Benowo mulai menjalankan kudanya perlahan meninggalkan istal sederhana itu. Setelah pangeran Benowo pergi, aki itu baru menyadari ucapan terakhir dari pangeran Benowo. Orang itu kok kaya kenal baik dengan kanjeng sinuun. Jangan-jangan. Si aki langsung bergidik ngeri karena wajah dari pembeli kuda itu sekilas sangat mirip dengan pangeran Benowo. Awalnya, aki itu tidak begitu awas memperhatikan wajah pangeran Benowo karena wajahnya tertutup oleh caping bambu. Ia baru awas ketika pangeran Benowo naik ke atas kudanya. Si aki cukup mengenali wajah sang sultan ketika pacang itu karena dulu sewaktu belum naik tahta pangeran Benowo sering menyewa atau membeli kuda darinya. Sementara itu, dua hari kemudian, Girono Tikusilo yang telah menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Tumungu Adiloyo di goa tempat persembunyianya, kemudian langsung menuju ke penginapan di desa Sawajajar di mana Surotipo berada. Ia masih merasa sangat penasaran pada Surotipo dan tidak mempercayai begitu saja bahwa Surotipo adalah seorang prajurit pacang. Girono juga sangat mempercayai nalurinya yang mengatakan bahwa Surotipo adalah orang yang sangat berbahaya untuk dirinya. Maka tanpa melapor terlebih dulu pada Gireksoboyo, Ia pun langsung menemui Surotipo di penginapan setelah mendengar kabar dari anak buahnya bahwa Surotipo kini berada di penginapan itu. Dalam perjalanannya, ia kemudian menyuruh anak buah yang ikut bersamanya untuk bulan terlebih dulu dan kemudian melapor pada Gireksoboyo. Pada siang hari itu, Surotipo dan Citrawati sedang makan siang di lantai bawah penginapan Mas Sumitro. Tiba-tiba mereka berdua merasakan satu aura yang sangat mengerikan datang menghampiri tempat tersebut. Surotipo dan Citrawati kemudian melihat sesosok tinggi kekar yang berjubah serba hitam dengan sebuah topeng setan yang menutupi wajah orang itu di balang pintu masuk penginapan. Melihat orang itu, Citrawati langsung menatap penuh dendam pada orang yang telah membunuh Romo dan Piyongnya. Tetapi karena ia sudah tahu bahwa Surotipo juga sedang mengincar pembunuh bayaran itu, maka ia pun mengakhiri acara makan siangnya. Kakang, kurasa sudah saatnya untuk aku beristirahat. Ucapnya pada Surotipo. Surotipo hanya mengangguk perlahan. Citrawati kemudian melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju ke arah kamarnya. Di balang pintu, si topeng setan atau kironotikus silo menatap setiap langkah kemulai gadis yang berkulit hitam manis itu. Setelah Citrawati hilang dari pandangannya, ia pun kemudian duduk di hadapan Surotipo yang tengah asyik menyantap makanannya. Surotipo seolah kini tidak mempedulikan kehadiran dari si topeng setan. Siapa sampean ini sebenarnya? Tanya kironotikus silo mengulangi pertanyaannya beberapa hari yang lalu saat ia menyegap Surotipo. Surologo, Wirotarso, Enggayudo, jawab Surotipo seolah sedang meracau dalam tidurnya. Nama-nama orang yang sudah mati lagi, ucap kironotikus silo. Mereka semua masih hidup. Sampai mereka bertemu dengan jenengan kirono, Sahut Surotipo dengan enteng sambil tersenyum kecil pada kirono. Sesuatu yang tidak pernah orang lain lakukan pada kirono yang mempunyai arura yang sangat mengerikan. Tidak perlu berbelit-belit. Aku hanya ingin tahu sampean punya urusan apa denganku. Tanya kironotikus silo yang sangat penasaran pada Surotipo. Karena nalurinya kini merasakan sesuatu yang sangat tidak enak pada sosok pria yang selalu menyebutkan nama orang-orang yang sudah lama ia bunuh itu. Surotipo tidak langsung menjawab. Ia tiba-tiba teringat pada Romo, Piyong dan juga adik perempuannya yang telah tewas di tangan kirono. Sementara ia hanya bisa memandanginya tanpa berdaya apa-apa karena ia sedang terluka amat parah bahkan nyaris mati oleh kirono. Nampaknya kirono tikus silo benar-benar sudah tidak mengenali Surotipo. Untuk menenangkan hatinya yang kini terasa amat sesak, Surotipo pun kemudian melangkah ke palang pintu penginapan lalu ia melihat keluar. Kisana, aku tidak akan berpikir terlalu lama jika aku menjadi sampean. Lanjut kirono ketika melihat Surotipo tiba-tiba terdiam. Kirono kemudian mengambil sebuah gelas lalu menuangkan air putih ke dalamnya. Jenengan sudah melibatkan diri panjenengan ke dalam hal yang sangat besar. Sekarang jenengan punya kesempatan untuk keluar dengan mudah. Maka lebih baik jenengan mengambil kesempatan itu kisana. Ucapan panjenengan seperti seorang pedagang saja kirono jawab Surotipo pada akhirnya. Kelihatannya terjadi peningkatan selama jenengan bersama dengan Tumenggung Reksoboyo. Surotipo kemudian menutup ucapannya ketika melihat beberapa orang nampak sedang bersiap untuk menyergap seseorang sambil bersembunyi di beberapa sudut bagian desa. Tentunya jenengan sudah belajar beberapa cara yang baru dalam melakukan pekerjaan panjenengan. Tumenggung Reksoboyo pasti mengajarkan jenengan cara-cara yang baru. Meskipun saya tahu, panjenengan pasti tidak akan melupakan cara-cara lama panjenengan untuk bekerja. Tidak perlu banyak bicara, sampai yang tahu maksudku. Katakan saja tugas kirono tikus silo. Surotipo kemudian berbalik dan kemudian menatap kirono tikus silo. Pada dasarnya, aku adalah orang yang sama dengan panjenengan. Aku disewa oleh seseorang yang kemudian mengangkatku menjadi prajurit pajak. Jadi jenengan pasti tahu bagaimana cara menyelesaikannya jika panjenengan tidak lupakan cara yang lama. Jadi begitu, baik kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lama. Di sini dan sekarang juga. Karena aku telah membunuh orang yang membayar sampean di cadas ngampar. Tenang kirono, tenang. Lakukan dulu dengan tenang. Seperti apa yang telah dilakukan oleh para pedagang. Sahut surotipo setengah mengecek. Surotipo kemudian duduk kembali di hadapan kirono. Aku pikir Tumenggung Reksoboyo harus mengajari panjenengan lebih banyak hal lagi. Jenengan tahu. Karena Tuan Tumenggung adalah pedagang yang handal dan biawe. Jadi maksud jenengan, Tumenggung Reksoboyo juga membayarmu Untuk menyingkirkanku. Tanya kirono yang sudah malas dengan ucapan surotipo yang berbelit-belit. Tidak kirono. Sebab jenengan pasti tahu Aku punya pengalaman buruk dengan orang itu. Geleng surotipo. Kirono. Pengalaman burukku itu Barangkali akan segera menghampiri panjenengan juga Begitu panjenengan melangkah keluar dari pintu penginapan ini. Maka aku pikir Panjenengan mungkin ingin mengunjungi Tuan Tumenggung Reksoboyo Dan mengorek keterangan darinya Sebelum panjenengan menyelesaikan urusan denganku. Karena jenengan pasti tidak ingin Tumenggung Reksoboyo mengambil keuntungan dengan membokong kita dari belakang Saat kita menyelesaikan urusan kita bukan kirono. Surotipo kemudian menunjukkan jari terunjunya ke arah pintu penginapan. Barangkali Tumenggung Reksoboyo sudah mulai bergerak untuk mengincar panjenengan kirono. Kirono Ketikusiro pun kini melangkah keluar dari penginapan. Surotipo lalu mengambil sebilah pisau dan satu buah mangga dari sebuah piring yang berisi buah-buahan. Ia pun kemudian naik ke lantai atas penginapan itu. Tumenggung Reksoboyo sudah mengambil umpanku. Kirono juga sudah mengambil umpanku. Kumbam Surotipo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!